Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima delegasi para guru honorer di ruang kerjanya Rabu 28 Februari 2018. Dalam pertemuan itu, mereka meminta Gubernur Aceh memperjuangkan aspirasi mereka, yaitu memperoleh SK pengangkatan dari status pegawai honorer menjadi pegawai negeri. Irwandi menyebutkan dirinya akan mengupayakan untuk menyampaikan langsung aspirasi para guru honorer kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya, seratusan guru honorer K2 berencana berdemonstrasi damai di kantor Gubernur Aceh. Sebelum sempat menyampaikan orasi, Gubernur langsung mengundang para delegasi guru untuk beraudiensi langsung dengan dirinya. Di antara yang dipertanyakan oleh para guru tersebut adalah status 460 pendidik dari Aceh yang telah lulus seleksi Panselnas pada tahun 2013 silam. Namun hingga kini, data-data mereka diketahui belum lagi diverifikasi oleh Kemenpan RB. Dulunya disebutkan bahwa mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga sudah mengirim surat ke Kemenpan RB. Namun tercatat, sudah 4 kali berganti menteri, data para guru hasil seleksi dari Panselnas itu belum juga diverifikasi. Irwandi mengatakan dirinya turut prihatin dengan apa yang menimpa para guru honorer tersebut. Ia menyebutkan akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer yaitu pengakuan negara atas dharma bakti mereka dengan menghadap langsung dan menyampaikan keluhan para guru itu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pertemuan itu, Gubernur turut menyoroti mutu pendidikan Aceh yang berada di peringkat ketiga terendah dari provinsi lain di Indonesia. Padahal dari sisi anggaran pendidikan, Aceh mengelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan. Sebanyak 20% dari anggaran APBA dialokasikan langsung oleh pemerintah Aceh. Dalam visi-misi pemerintah Aceh, Irwandi juga mencanangkan tiga program utama meyangkut pendidikan, yaitu Aceh Careng, Aceh Mengadab, dan Aceh Tegah. Program Aceh Careng menekankan kepada prestasi pendidikan Aceh di tingkat nasional melalui perbaikan fasilitas, kualitas guru, dan peningkatan sistem. Sementara Aceh Mengadab lebih fokus pada upaya mengembalikan khidtah Aceh melalui implementasi nilai-nilai keislaman. Dan program Aceh Tegah fokus pada perbaikan sumber daya generasi muda Aceh.